Terima kasih. Terima kasih. Nah kejadian itu bermula saat sejumlah warga yang diketahui datang dari organisasi Brigade Nusantara atau BRINUS, Batam, demo penelakan Holy Weeks Batam usai kabar yang sempat viral. Dari pantauan Batam News ada lebih dari 20 orang yang melakukan aksi. Mereka membawa spanduk putih, juga pengeras suara untuk berorasi. Masa belum sempat berorasi, aksi baru dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sedang melakukan aksi itu, puluhan warga tersebut langsung disurbu oleh segelomboran pria berpakaian preman secara membabi buta. Nah teriakan umpatan dan bagiampung keluar dari kolompok itu. Terdengar, teriakan, terdengar, wey bubar kalian. Ada juga ancaman kekerasan. Kupatahkan layar kalian nanti. Nah, ini informasinya kawannya. Nah ini antara berarti antara yang menolak keberadaan Holy Weeks di Batam dengan pendukung. Ini kan pendukung berarti ya, pendukung Holy Weeks. Baik saudara-saudaraku, ini pertama adalah Ini saya sedikit berbicara ya, terkait masalah ini. Ini kalau saya lihat, ini kan kejadian di Jakarta. Dan di Jakarta sudah ada penangkapan ya, terhadap tersangka. Nah, kemudian pemerintah JKI Jakarta pun sudah menutup 12 lokasi di Jakarta. Di luar Jakarta belum dan tidak ada. Nah ini rusuh. Nah, di sini saya sedikit berbicara kawan. Kalau menurut saya, menurut saya. Biarkanlah yang di Jakarta ini yang salah. Yang di tempat lain tidak perlu. Ya kan, tidak perlu ada ditutup oleh warga. Kalaupun mau menutup, itu haruslah sesuaikan saja prosedur. Yaitu lapor kepada pihak berwajib. Dalam hal ini, Polri. Nah, karena kalau terjadi penutupan oleh warga, Ya, yang di luar Jakarta ya, yang di luar Jakarta. Maka, pasti ada yang tidak senang juga. Khususnya pendukung Holy Wings. Nah, terjadilah ribut. Ya, terjadi ribut. Ini, ini, ini masukan dari saya. Ya, sebaiknya yang di Jakarta saja yang dipermasalahkan. Holy Wings yang ada di daerah lain, tidak perlu dipermasalahkan. Misalkan oleh warga cukup buat laporan ke polisi seluruh ini. Salah buat laporan. Jadi, betul-betul ini yang salah siapa. Kalian di Jakarta yang membawa itu. Oh, saya mendukung, tegas. Sangat mendukung. Tangkap semua orang-orang yang melabelkan nama Muhammad dan Maria di miras itu. Itu yang ditangkap semua. Dan ditutup tempat mereka beraktifitas. Dan di Jakarta sudah dilakukan. Nah, ini kalau saran saya, kawan. Tidak ada maksud apapun. Mau membela ke-apakah yang jelas. Kalau masyarakat biasa seperti kita yang menutup secara paksa. Nah. Muncullah gijolak seperti ini. Muncullah ribut. Sebaiknya yang menutup adalah aparat. Nah, dalam hal ini ada sekol PP. Ya kan. Ada pihak berwajib. Kalau memang harus ditutup. Nah, mungkin jadi permasalahan. Yang bawa masalah kan di Jakarta. Yang di Jakarta saja. Nah, itu saya ditutup. Saya senang. Yang di Jakarta. Kalau di luar daerah kan. Nah, kecuali mungkin di luar daerah, di Hollywood, di seluruh Indonesia yang luar Jakarta. Juga menjual miras. Dan di situ ada tulisan Muhammad dan Maria. Ini masalah. Ini masalah. Kalau merek yang dibuat Muhammad dan Maria ini. Nama Muhammad dan nama Maria ini. Hanya di Jakarta. Lalu ada di Jakarta. Di itu. Ya, itu saran saya saja. Tapi, Beda. Kecuali. Gerai-gerai atau outlet Hollywood. Eh, Hollywood. Yang ada di Batam. Yang ada di Sumatera dan sebagainya. Bahkan di mana-mana. Yang di luar Jakarta. Juga memperdagangkan, menjual miras dengan labil nama Muhammad dan Maria. Ah, itu mungkin bisa ditutup. Kalau ada yang begitu. Ini tugas daripada aparat untuk bergerak cepat. Jangan sampai rakyat menunggu, warga menunggu. Kalau warga menunggu dan tidak ada gerakan dari aparat pemerintah setempat. Maka rakyat bergerak. Nah, ributlah begini. Ini kawan. Ya. Ini kalau kita lihat memang kan ribut-ribut kan malam lagi kejadiannya. Ya. Ini bisa segera diusut tuntas. Dan cari motifnya kenapa orang itu mau mulai beli. Ide siapa. Dan kenapa dibiarkan oleh manajemennya. Kenapa dibiarkan. Apa motif mereka. Apakah memang mau sengaja cari keributan. Atau mungkin ada saingan usaha saling menjatuhkan. Karena beda. Beda usaha. Ej. Di luar Holy Wings. Ini harus disutuntas yang begini-begini. Atau mungkin ada persaingan yang tidak sehat antara Holy Wings dengan perusahaan-perusahaan yang sejenisnya. Tapi yang jelas. Siapa yang berbuat salah itu harus dihukum. Siapapun. Seharusnya dicari benar. Siapa yang punya ide. Siapa yang membuat. Siapa yang mengizinkan. Ini kawan. Jadi kejadian dibatang ini kan. Seharusnya tidak terjadi. Kalau menurut saya. Bukan lagi demonya malam-malam juga. Kan. Coba kalau aksi ya. Sadra-sadra aku yang demo. Saya senang. Demo begitu ya. Mendekatkan keadilan. Tapi coba cari waktu yang siang. Ya. Buat. 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 Pemberitahuan ke aparat Polri. Kalau bergerak-gerak sendiri ya. Akibatnya begini. Ributlah kita sesama. Bangsa Indonesia. Ribut. Kalau saya kan belum tahu. Bagaimana dibatang itu. Holilisnya. Apakah menjual juga. Miras yang berlabir. Nama Muhammad dan nama Maria. Karena nama Muhammad ini kan. Saya ini kan. Nama saya Muhammad Saleh. Ya. Jelas saya tersinggung lah. Dan marah. Apalagi kalau dalam Islam. Nama Muhammad itu adalah nabi. Nama nabi besar kita. Yaitu. Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wasalam. Sedangkan nama Maria sendiri. Itu. Ada di. Kristian. Kalau di Islam. Namanya Maryab. Ibu Maryab. Ya. Ibunya. Nabi Isa alaihi wasalam. Ini kawan. Bagikan videonya.